Hai jumpa lagi dengan Radar Kediri TV kali ini Radar Kediri TV sedang bersama dokter Abbas Sofan Matrail Fajar beliau adalah direktur pasca sarjana Institut Agama Islam Tribakti Kediri Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam siang ini kita akan ngobrol santai saja ini sebenarnya saya tertarik mengobrol dengan Pak Abbas ini karena tulisan terbarunya ini yang terbit juga di Radar Kediri tentang ekologi dan pandemi itu Pak fikir ekologi dan pandemi Bagaimana sebenarnya Pak Pak Abbas ini melihat ekonomi atau ekologi-ekologi dan pandemi ini seperti apa-apa Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'at Terima kasih kami ucapkan kepada Radar Kediri yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tema-tema yang berkaitan dengan ekologi jadi menurut ajaran yang paling mendasar dalam Islam itu tentang alam semesta alam semesta itu dalam dalam ilmu umum yang selama ini kita ketahui ya tentang kosmos tentang kosmos atau makrokosmos dan lain sebagainya semua unsur dari alam semesta ini sejatinya adalah makhluk Tuhan jadi tidak pernah ada benda mati sampai kita mungkin mengetahui bahwa batu atau sungai dan lain sebagainya itu semuanya adalah benda yang makhluk jadi baik itu celestial maupun terestial yang ada di langit maupun yang ada di bumi dan mereka kalau dalam ajaran agama Islam adalah bertugas untuk bertasbih kepada Allah bertasbih itu sejatinya ada dua komponen jadi tasbih yang taskiri sama tasbih yang fitri jadi tasbih yang taskir itu sesuai dengan alur dan cara mereka bertasbih ada tasbihnya manusia tentunya adalah sesuai dengan keistimewaan manusia diberikan akal maka diberikan teks ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita bagaimana cara bertasbih yang dan kemudian kita menyebut subhanallah dan lain sebagainya itu secara tekstual tapi alam pun sejatinya apa yang kita ada di sekitar kita benda apapun mereka juga sedang bertasbih sesuai dengan cara mereka bertasbih bahkan Al-Quran juga menyebutkan meskipun kalian tidak mengetahui bentuk dari dari makhluk-makhluk itu sejatinya mereka semuanya adalah sedang tunduk kepada Allah nah maka kalau dihubungkan dengan nah COVID-19 pandemi yang sedang kita alami sekarang ini sejatinya bahwa itu juga merupakan makhluk yang tentunya adalah ciptaan Allah dan mereka sedang melakukan sesuai dengan sistemnya nah ketika sistem itu kita lawan atau kemudian kita akan bersahabat dengan mereka artinya kemungkinan sementara mungkin kita menyikapinya adalah itu sebuah bencana itu sejatinya kalau kita bersama-sama mereka menghadapi bersahabat dengan bencana ini atau kemudian bersama-sama bertasbih dengan mereka dan kita meyakini bahwa yang merenggut nyawa menentukan hidup dan mati itu hanyalah Allah dari sisi ini landasan spiritual yang paling yang paling mendasar bahwa apapun yang sedang kita alami dan apa yang ada di sekitar kita itu sejatinya semuanya adalah sahabat kita untuk kemudian kita bertasbih bersama ataupun seandainya kemudian kita mengalami sakit dan lain sebagainya itu semuanya adalah dari ketentuan Allah dan kita memohon kepada Allah dan upaya-upaya yang rasional untuk kemudian mencari obat itu juga sebuah perintah dalam agama ya itu tentunya harus kita tempuh tapi tidak pernah kita mengesampingkan intervensi Tuhan dalam ketentuan yang sedang kita alami artinya disini dalam pandemi ini jadinya dengan meyakini bahwa wabah ini sebenarnya juga bagian dari apa peran alam gitu Pak seperti ya dia dia adalah bagian dari makhluk alam makhluk jadi makhluk alam Jadi kalau disebutkan dalam konsep alam semesta ya kosmologi jadi wujud-wujud yang tertinggi kalau dalam filsafat itu namanya the unmoved mover gitu jadi mereka dia yang menggerakkan baru dibawahnya itu ada sistem yang kemudian disebut dengan angel atau lot of the idol itu malaikat menggerakkan dan kemudian dibawahnya adalah unsur yang ada di langit semuanya benda-benda yang ada di langit yang kemudian disebut itu dengan celestial yang ada di bumi ini terestial terestial itu termasuk mineral binatang tumbuhan vegetable fit itu terus kemudian manusia dan lain sebagainya semuanya adalah sebuah alur sebuah objek susunan order of nature istilahnya menjadi aturan aturan alam yang kemudian mereka semuanya adalah makhluk Allah apakah di ini dengan artian wabah ini bagian untuk apa bagian dari dari seluruh keseluruhan sistem itu untuk memulai menyeimbangkan diri lagi gitu ya mungkin seperti apa itu yang terjadi karena selama ini kalau dalam konsep ekologi ya jadi dulu mungkin manusia memahami bahwa manusia adalah pusat dan penguasa bumi itu yang disebut dengan antroposentris antroposentris ketika manusia merasa berkuasa akhirnya merenggut kebebasan alam dan hak-haknya alam tanpa batas disitu terjadi ketidakseimbangan akhirnya kemudian alam memberikan sinyal alam memberikan sinyal bahwa ada ketidakseimbangan diantaranya adalah bentuk penyakit dan kemudian bencana musibat tanah longsor gunung dan lain sebagainya ketidakseimbangan itu namanya disebut dengan design in the art gitu jadi ada pertanda itu kalau bahasanya Al-Quran adalah ayatullah ayat itu kan sain gitu tanda-tanda itu yang harus kita sebagai manusia yang berakal kita bisa menangkap sinyal itu kemudian bagaimana menyeimbangkan kembali sistem alam sesuai dengan hak-haknya sesuai dengan cara mereka bertasbihnya ketika ada sistem yang tidak teratur ketika ada benturan ketidakseimbangan itu yang sebenarnya menyebabkan bencana tapi kemudian pandemi juga mengubah banyak hal Pak mungkin dari seperti di kampus misalnya ada of online gitu jadi Pak pengajaran akhirnya terhambat kemudian di masyarakat sendiri PPKM lah istilahnya ada ada pembatasan begitu untuk berjualan untuk berkerumun untuk ngobrol nongkrong dan sebagainya apakah kemudian kita nanti setelah ini akan kembali atau istilahnya dalam bahasa baru ini new normal Pak apakah nanti sebuah apa kebaruan yang nantinya dianggap sebagai hal yang lazim begitu kalau menurut dengan bagaimana apakah adaptasi ini harus dilakukan terus-menerus atau nanti kita juga akan kembali ketika wabah sudah selesai begitu menurut dengan seperti apa kalau menurut saya ya alam akan selalu berkembang dan berubah ya sesuai dengan sistemnya manusia yang kemudian beradaptasi jadi sejatinya maksudnya kalau kita menyebut new normal kritik pertanyaan kritiknya adalah apakah dulu ketika kita normal tidak ada ketimpangan gitu maksudnya banyak juga orang miskin banyak juga orang yang sakit ketika kita normal dulu itu juga banyak orang sakit juga banyak orang yang kekurangan secara finansial artinya perhatian kita lebih ditingkatkan kepada hal-hal yang 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 sifatnya kurang menguntungkan itu untuk kita bantu bersama untuk kita sikapi dengan baik bahkan kepada kondisi new normal itu sebenarnya kita mengembalikan lagi kepada kondisi yang negatif ketika normal kita membacanya ketika yang normal dulu banyak hal yang belum kita lakukan semoga dengan adanya kondisi baru ini juga menjadi apa pemicu lebih baik gitu ya menjadi lebih baik artinya new normal yang dimaksud itu adalah yang benar-benar lebih baik dari sebelumnya ya bukan hanya masalah Oh wabah sudah selesai selesai kita kembali lagi apa nakal lagi ya itu yang bahaya kembali bisa lagi mungkin dari sisi lingkungan Pak bagaimana kemudian pandemi ini kan juga berdampak ke sektor paling kecil gitu di keluarga begitu akhirnya mungkin yang mudik tidak bisa mudik atau yang kemudian lagi sekolah di luar kota akhirnya ditahan jangan pulang dulu karena misalnya orangtuanya sudah sepuh begitu menerusnya dengan kapan ini berakhir sejatinya memang kita memprediksi masa depan itu bukan bukan hal yang mudah maka alat bantu kita adalah agama jadi untuk membaca ke masa depan itu makanya di Quran itu kan al-lazina yukminu nabil ghaib mempercayai sesuatu yang ghaib sejatinya adalah yang ke masa depan jadi ke masa depan itu ya kita memasrahkan kepada Allah selama yang kita lakukan sekarang yang kita alami itu adalah untuk kebaikan dan hal-hal yang sementara mungkin apa ya istilahnya menyesakkan atau kurang enak itu itu masalah adaptasi saja sejatinya nanti suatu saat ketika kita sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu apalagi teknologi sudah semakin canggih dan hal yang sifatnya tragedi of common seperti ini tragedi yang dirasakan oleh semua lapisan itu sedang proses adaptasi berubah alam untuk menuju kepada hal yang berbeda di masa depan untuk menghadapi itu terus kita sikapnya harus seperti apa Pak kita sikapnya yang utama yang paling utama tentunya karena kita landasan ideologi kita di Islam menyerahkan itu kepada Allah dan berhusnudun lah ya berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang sedang kita alami ini tentunya nanti akan ada hikmahnya di masa depan jadi kita patuhi saja apa yang sedang dijadikan kebijakan oleh masyarakat oleh pemerintah maksud saya untuk pemerintah dan menganggap apa atau mencari sisi-sisi positif yang tentunya dengan optimisme itu yang akan membuat kita lebih sehat daripada mencerca kebijakan pemerintah oke sementara begitu Pak Abes terima kasih semoga diskusi singkat kita bermanfaat bagi yang yang menonton jangan lupa share like dan komen Radar Kediri TV terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selalu tonton Radar Kediri TV jangan lupa like komen dan subscribe channel ini Radar Kediri TV selalu di nanti selamat menikmati